Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kukisi Hari ini Mata kuliah IKM Kita akan belajar Tentang Konsep ilmu kesehatan Masyarakat Pokok bahasan Yang akan kita bahas kali ini Yaitu Tentang Zaman dan tahap perkembangan ilmu kedokteran Dan juga ilmu kesehatan masyarakat Kemudian ada Tingkat perkembangan dalam pabrik setela Tokoh-tokoh kesehatan masyarakat Definisi ruang lingkup dan tujuan IKM Prinsip dasar IKM Faktor yang mempengaruhi derejat kesehatan masyarakat Sasaran kesehatan masyarakat Pendekatan ilmu kesehatan masyarakat Dan perbedaan pelayanan kedokteran Dengan pelayanan kesehatan masyarakat Zaman dan tahap perkembangan ilmu kedokteran Dan ilmu kesmas Menurut Dainur tahun 1995 Ada empat era Yang pertama Empirical Health Era Atau Era Kesehatan Empirik Ini sebelum tahun 1850 Dimana pemeleraan kesehatan Berdasarkan kepercayaan pada zaman kegelapan Dan pengobatannya dengan cara kuno atau tradisional Jadi Orang dulu Masih beranggapan Bila ada seseorang yang Terkena penyakit Atau suatu penyakit Dia masih mempercayai Misalkan karena Pengaruh dari roh jahat Kemudian Cara pengobatannya juga Masih dengan cara yang kuno Atau cara tradisional Contohnya Dengan cara Memberikan lubang Di kepala Di bagian tengkorak Kepala Untuk mengusir roh jahat tersebut Ada banyak Contoh Pada zaman-zaman kegelapan Kemudian yang kedua Basic Science Era Yaitu Era ilmu dasar Tahun 1850 Sampai 1900 Di sini Penemuan-penemuan baru Serta obat-obatan oleh Pelopor ilmu Kedokteran Mordirin Sudah adanya Penelitian-penelitian Dari kedokteran Ditemukannya Vaksin Untuk Mengobati Suatu Penyakit Jadi sudah Mulai berkembang Yang ketiga Clinical Science Era Era ilmu klinik Tahun 1900 Sampai 1950 Di sini Masih Menyempurnakan Dari sistem Kuratif Yaitu Penyembuhan Dengan Metode Clinical Treatment Di sini Masih menjadi Tema utama Di dunia Kedokteran Jadi Menyembuhkan Mengobati Seseorang Yang sudah Sakit Kemudian Yang keempat Ada Public Health Era Era Kesehatan Masyarakat Tahun 1950 Sampai Sekarang Di mana Pengobatan Dan perawatan Kedokteran Yang semula Berorientasi Klinik Berubah menjadi Berorientasikan Kepada Masyarakat Di mana Materi Pengetahuan IKM Mulai banyak Dikembangkan Dalam Struktur Kurikulum Pendidikan Ilmu Kedokteran Jadi Kalau dulu Hanya Datang Kedokter Berobat Mendapat Obat Atau Mendapatkan Suntikan Terus Sembuh Sekarang Tidak lagi Karena Pengetahuan IKM Yang kemasyarakatan Juga Sudah Mulai Berkembang Adanya Penyuluhan Contohnya Jadi Masyarakat Sudah Diberi Bagaimana Cara Mencegahnya Dulu Jangan Sampai Terjadi Sakit Tingkat Perkembangan Dalam Public Health Era Menurut Selamat Triadi Public Health Era Dalam Perkembangannya Terbagi Menjadi Beberapa Tingkatan Ada Empat Tingkatan Yang pertama Di mana Pelaksanaan Pelayanan Kesmas Masih Menekan Pada Upaya Pelayanan Pengobatan Di Klinik Tingkatan Yang kedua Upaya Pengobatan Berkembang Sudah Ke Rumah Sakit Di mana Pelayanannya Mencakup Upaya-upaya Yang tergolong Preventive Treatment Tingkat Ketiga Upaya Pelayanan Kesmas Yang sudah Dikembangkan Menjadi Basic Health Service Di sini Mulai Berdirinya Buskesmas Kemudian Tingkat Yang keempat Upaya Pelayanan Kesmas Yang sudah Berorientasi Secara Lintas Sektoral Dan Lintas Disiplin Tokoh-tokoh Kesehatan Masyarakat Beberapa Tokoh Dari Kesmas Yang perlu Kalian Ketahui Contohnya Di sini Ada Hipokrates Yaitu Bapak Ilmu Kedokteran Kemudian Ada Anthony Panlin Bighook Yaitu Beliau Menemukan Mikroskop Berlensa 1 Dan Menemukan Protozoa Juga Spermatozoa Kemudian Ada John Snow Beliau Ahli Epidemiologi Kemudian Ada Louis Pastel Beliau Pengguna Dari Antiseptik Kemudian Ada Carlos Juan Finlay Beliau Menemukan Penyebab Demam Gumi Kemudian Ada Robert Koch Beliau Ahli Bakteriologi Kedokteran Modern Yang Menemukan Kuman Penyebab Antraks TB Dan Juga Kolera Kemudian Ada Paul Erlich Beliau Penemu Obat Antisifilis Lalu Apa sih Kesehatan Masyarakat Itu Definisi Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Atau Public Health Menurut Ikatan Dokter Amerika Tahun 1945 Mendefinisikan Kesehatan Masyarakat Adalah Ilmu Dan Seni Memelihara Melindungi Dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Melalui Usaha-usaha Pengorganisasian Masyarakat Menurut Winslow Tahun 1920 Pada Abad Ke-20 Menjelaskan Bahwa Kesehatan Masyarakat Adalah Ilmu Dan Seni Mencegah Penyakit Memperpanjang Hidup Dan Meningkatkan Kesehatan Fisik Dan Mental Melalui Usaha-usaha Pengorganisasian Masyarakat Yaitu Untuk Perbaikan Sanitasi Lingkungan Pemberantasan Penyakit-penyakit Menular Pendidikan Untuk Kebersihan Perorangan Pengorganisasian Pelayanan Medis Dan Perawatan Untuk Diagnosis Dini Dan Pengobatan Pengembangan Mekanisme Sosial Yang Mendorong Setiap Individu Di Masyarakat Untuk Memelihara Kesehatannya Dalam Setiap Perilaku Sehari-hari Jadi Winslow Melakukan Usaha-usaha Pengorganisasian Masyarakat Tujuannya Untuk Menjelaskan Tentang Arti Dari Kesehatan Masyarakat Dalam Mempelajari Kesehatan Masyarakat Kita Perlu Memahami Tentang Pengertian Yang Terkait Yaitu Pengertian Dari Kesehatan Itu Sendiri Dan Pengertian Dari Masyarakat Itu Sendiri Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 Kesehatan Adalah Keadaan Sejahtera Dari Badan Jiwa Dan Sosial Yang Memungkinkan Setiap Orang Hidup Produktif Secara Sosial Dan Ekonomis Kemudian Pengertian Dari Masyarakat Menurut Clinton Masyarakat Adalah Setiap Kelompok Manusia Yang Telah Lama Hidup Dan Bekerja Sama Sehingga Mereka Dapat Mengorganisasikan Dirinya Dan Berpikir Tentang Dirinya Sebagai Satu Kesatuan Sosial Dengan Batas-batas Tertentu Jadi Kesehatan Masyarakat Adalah Suatu Usaha Dari Sekelompok Masyarakat Untuk Selalu Berada Dalam Keadaan Sejahtera Baik Badan Jiwa Dan Sosial Serta Hidup Produktif Dilihat Dari Seki Sosial Dan Ekonomis Urusannya Meluas Kalau Kita Berbicara Tentang Kesehatan Masyarakat Yaitu Berhubungan Sanitasi Lingkungan Sekitarnya Jambannya Air Bersihnya Sampah Atau Mungkin Ketersediaan Air Bersihnya Kemudian Ilmu Kedokteran Yang Kuratif Yaitu Pengobatan Yang Berhubungan Dengan Kedokteran Dan Juga Ilmu Sosial Masyarakatnya Ruang Lingkup IKM Sebagai Ilmu Mulanya Dua Disiplin Keilmuan Yaitu Ilmu Biomedis Medical Biologi Dan Juga Ilmu Sosial Dan Yang Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Adanya Perkembangan Dari Ilmu Biologi Ilmu Kedokteran Kimia Fisika Lingkungan Sosiologi Antropologi Psikologi Pendidikan Dan Sebagainya Disini Ilmu Yang Multidisiplin Ilmu Kesehatan Masyarakat Merupakan Ilmu Multidisiplin Jadi Kalau Kita Belajar Tentang Ilmu Kesehatan Masyarakat Artinya Kita Juga Mempelajari Ilmu Ilmu Yang Lain Yang Berkaitan Dan Saling Mendukung Disini Kita Menyebut Pilar Utama Ilmu Yang Menopang Dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Itu Sendiri Di Antaranya Adanya Ilmu Epidemiologi Biostatistik atau Statistik Kesehatan Kesehatan Lingkungan Pendidikan Kesehatan Dan Perilaku Administrasi Kesehatan Masyarakat Kisi Masyarakat Kemudian Ada Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dan Adanya Kesehatan Reproduksi Jadi Ilmu Kesehatan Masyarakat Itu Adalah Gabungan Dari Ilmu Kedokteran Biomedik Dengan Ilmu Sosial Yaitu Kemasyarakatan Dan Ini Saling Berkaitan Tidak Bisa Dipisahkan Disini Saya akan Mematapkan Sedikit Dari Pengertian Multidisiplin Itu Sendiri Contohnya Yang disini Ada Epidemiologi Ilmu Yang mempelajari Penyebaran Penyakit Di Masyarakat Dan Penyebabnya Jadi Contohnya Tingkat Kejadian Hipertensi Di Masyarakat Serta Faktor Risiko Yang Menyebabkan Terjadinya Di Masyarakat Kemudian Ada Sosiologi Kesehatan Yang mempelajari Pengaruh Kehidupan Kemasyarakatan Sosial Terhadap Kesehatan Contohnya Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Penyakit Menular Di Masyarakat Kemudian Psikologi Kesehatan Mempelajari Peranan Proses Proses Kejiwaan Terhadap Kesehatan Contohnya Adanya Rasa Malu Memakai Kacamata Atau Kawat Gigi Antropologi Kesehatan Mempelajari Peranan Tata Nilai Dan Makna Perilaku Terhadap Kesehatan Contohnya Adanya Pantangan Di Masyarakat Atau Kebiasaan Kebiasaan Terbentuk Mungkin Adanya Selamatan Selamatan Pada Orang Yang Meninggal Selamatan Pada Orang Yang Sudah Habis Lahiran Selamatan Orang Yang Beri Pernikahan Nilai-nilai Yang Di Masyarakat Jadi Itu Berpengaruh Terhadap Kesehatan Ada Maknanya Kemudian Perilaku Kesehatan Mempelajari Faktor-faktor Perilaku Yang Berpengaruh Terhadap Kesehatan Contohnya Perilaku Memelihara Kebersihan Perilaku Dengan Rajin Berolahraga Atau Penggunaan Narkoba Kemudian Pendidikan Kesehatan Mempelajari Tentang Pendidikan Yang Digunakan Untuk Merubah Perilaku Masyarakat Di bidang Kesehatan Contohnya Merubah Perilaku Seksual Masyarakat Ekonomi Kesehatan Mempelajari Aspek Ekonomi Di bidang Kesehatan Contohnya Rancangan Anggaran Investasi Ansuransi Kredit Yang dilakukan Semua Di bidang Kesehatan Manajemen Atau Administrasi Kesehatan Di sini Mempelajari Penata Laksanaan Kegiatan Di bidang Kesehatan Contohnya Perencanaan Pengorganisasian Pengoperasian Kepemimpinan Pemasaran Pengawasan Padek Kegiatan Kegiatan Tentunya Di bidang Kesehatan Politik Kesehatan Mempelajari Tentang Aspek Politik Yang Mempengaruhi Kesehatan Contohnya Pandangan Dan Tindakan Berbagai Kelompok Politik Mengenai Adanya Aborsi Atau Adanya Penyakit AIDS Atau Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Berikutnya Studi Kebijakan Kesehatan Mempelajari Kebijakan Kebijakan Yang Dijalankan Tentunya Di bidang Kesehatan Jadi Contohnya Adanya Sistem Penempatan Penagai Kesehatan Jadi Ada Kebijakannya Sendiri Pemerataan Kesehatan Atau Praktik Swasta Untuk Masyarakat Gisi Kesehatan Masyarakat Mempelajari Mengenai Status Dan Kegiatan Di bidang Gisi Masyarakat Contohnya Mempelajari Tingkat Gisi Masyarakat Dan Upaya-upaya Pemantauan Serta Program Peningkatan Gisi Pada Masyarakat Perkotaan Maupun Perdesahan Dan Ada E-Bio Statistik Di sini Mempelajari Mengenai Pengumpulan Data Serta Analisis Statistik Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Masyarakat Contohnya Survei Kesehatan Pada Suatu Populasi Kemudian Diolah Hasilnya Dan Dibandingkan Dengan Populasi Yang Lain Dan Ada Kesehatan Lingkungan Di sini Mempelajari Pengaruh Lingkungan Terhadap Kesehatan Contohnya Mempelajari Pengaruh Polusi Atau Lingkungan Tempat Kerja Keanik Aragaman Hayati Lingkungan Alam Semua Terhadap Kesehatan Masyarakat Ada berbagai upaya yang dikategorikan sebagai penerapan dari IKM Di antaranya Pemberantasan penyakit Baik penyakit menular maupun tidak menular Perbaikan sanitasi lingkungan Perbaikan lingkungan pemukiman Pemberantasan vektor Pendidikan kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan ibu dan anak Pembinaan gisi masyarakat Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum Pengawasan obat dan minuman Dan pembinaan peran serta dari masyarakat itu sendiri Beberapa upaya tersebut Dikategorikan sebagai penerapan dari ilmu kesehatan masyarakat Yang memang kesemuanya ini berhubungan dengan masyarakat Ruang lingkup kegiatan kesehatan masyarakat Yaitu ada 4 Minggu lalu sudah saya jelaskan dan saya jabarkan Ada promotif Yaitu peningkatan kesehatan Kemudian ada preventif Pencegahan penyakit Kemudian ada kuratif Pengobatan Penyembuhan Kemudian rehabilitatif Yaitu pemulihan Setelah sembuh dari sakit Dan kesemuanya ini Kemarin sudah saya jelaskan Di pertemuan minggu lalu Harap semuanya bisa Memahami Perbedaan dari tiap-tiap ruang lingkup kegiatan Dari kesehatan masyarakat ini Beserta dengan contohnya Tujuan dari IKM Ada dua Yaitu tujuan umum Dan tujuan akhir Yang pertama tujuan umum Terciptanya keadaan lingkungan yang sehat Terberantasnya penyakit menular Meningkatnya pengetahuan seseorang Tentang prinsip-prinsip kesehatan perorangan Kemudian tersedianya berbagai usaha kesehatan yang dibutuhkan masyarakat Yang terorganisir dan terlibatnya badan-badan kemasyarakatan dalam usaha kesehatan Dan yang tujuan akhirnya Agar setiap individu di dalam masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal Baik jesmani, rohani, sosial, dan diharapkan berumur panjang serta lebih produktif Prinsip dari kesehatan masyarakat Agar usaha kesehatan masyarakat dapat terlaksana dengan baik Maka ada beberapa prinsip pokok yang harus dipenuhi Yaitu Lebih mengutamakan tindakan pencegahan preventif daripada pengobatan kuratif Kita tahu slogan lebih baik mencegah daripada mengobati Jadi lebih mengutamakan tindakan pencegahan Diberikan penyuluhan masyarakatnya, diberi tahu biar tidak terjadi sakit Kemudian dalam melaksanakan tindakan pencegahan Selalu menggunakan cara-cara yang ringan biaya dan berhasil baik Jadi saat melakukan penyuluhan Kita memberikan contoh yang wajar Yang masyarakat bisa melakukan Yang biayanya ringan Jadi tidak mengeluarkan biaya yang mahal Yang menyusahkan masyarakat Kemudian ada menitik beratkan pada masyarakat Baik sebagai pelaku dan juga sasaran Kemudian ada sasaran yang diutamakan adalah masyarakat yang terorganisir Artinya suatu masyarakat Dia lingkungan atau perkumpulan dari ibu-ibu PKK Atau ibu-ibu hamil dan menyusui Atau lansia Jadi saat kita mengumpulkan persasaran Jadi tidak dicampur baur semuanya Kita mau memberikan sasaran pada ibu hamil Masa yang datang disitu adalah lansia juga Kan dia tidak pas Seperti itu Kemudian mengutamakan masalah-masalah kesehatan kemasyarakatan Daripada kesehatan perorangan Karena kita tujuannya adalah untuk masyarakat Bukan perorangan, bukan dokter Yang harus face to face Harus bertemu perorangan saat berkonsultasi Jadi masalah yang dihadapi adalah masalah yang sering terjadi di masyarakat pada umumnya Jadi saat kita melakukan upaya pencegahan Bisa sasarannya Kena semua untuk masyarakat Berikut saya akan menjelaskan Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang Jadi menurut teori HL Bloom Derajat kesehatan seseorang ini dipengaruhi Oleh empat faktor Yang pertama Faktor perilaku Yang kedua Faktor pelayanan kesehatan Yang ketiga Faktor genetika Atau keturunan Dan yang keempat adalah Faktor lingkungan Kita akan membahas dari faktor perilaku dulu Faktor perilaku disini Adanya Kebiasaan Atau dipengaruhi oleh Gaya hidup seseorang Atau adat istiadat Atau suatu kepercayaan Contohnya Seseorang ini Sukanya mengkonsumsi Makanan junk food Dia Tidak pernah mengkonsumsi Sayur dan buah Atau kebiasaan merokok Kebiasaan Tidak pernah mencuci tangan dulu Sebelum makan Kemudian Kepercayaan Mungkin Ada Masyarakat Di Bali contohnya Dia tidak Mengkonsumsi Daging sapi Di sini Dari perilaku-perilaku ini Tentunya akan mempengaruhi Derajat kesehatan seseorang Kemudian Yang kedua Adanya faktor pelayanan kesehatan Faktor pelayanan kesehatan Di sini Terjangkau tidak Jauh atau dekat Kemudian pelayanannya bagaimana Mbaknya Yang jaga Atau dokternya Baik tidak Atau malah judes Atau tidak ramah Kemudian Pembiayaannya bagaimana Mahal tidak Jadi Bila seseorang ini Mau berobat Ya Mau datang ke pelayanan Kesehatan Ya Kalau aksesnya terlalu jauh Ya orang ini akan mengurungkan niatnya Tidak jadi ah Puskis masnya atau rumah sakitnya jauh Ya atau mungkin Ya atau mungkin Karena Akan senang ya Menggunakan fasilitas dari pelayanan kesehatan Jadi akan Semakin baik juga Ya Derajat kesehatan seorang Jadi Kalau sakit Ya bisa segera disembuhkan Ya kan Karena dia tidak memandang Hal-hal yang negatif tadi Kemudian Yang ketiga Adalah faktor Genetika Atau keturunan Faktor keturunan disini Contohnya Ya Adanya risiko penyakit Akibat keturunan Contohnya diabetes Atau mungkin asma Ya Jika orang tua Ada yang mengalami diabetes Ya Dia akan menurunkan penyakit diabetes itu ke anaknya Jika Si anak ini Dalam Kesehariannya Pola hidupnya Atau gaya hidupnya Sama seperti Si orang tua Jadi dalam mengkonsumsi Makanan Suka yang manis-manis Ya Gulanya tinggi Jadi dia akan berisiko Ya terkena Diabetes juga Tapi jika dia sudah tahu Kalau orang tuanya Diabetes Dia harus bisa Mengendalikan Ya Biar dia tidak terkena Ya Kemudian Yang keempat Yaitu Faktor lingkungan Nah Faktor lingkungan disini Ya Ada meliputi lingkungan fisik Ya Maupun Lingkungan sosial Ya Jadi kalau lingkungan fisik Dipengaruhi oleh Keadaan lingkungannya Ya Ya Sampahnya Air bersihnya Jamban Udara Ya Polusi apa tidak Ya Karena Banyak Sekali Penyakit Yang bersumber Dari Buruknya Kualitas sanitasi Di lingkungan Ya Jadi Contohnya Ketersediaan air bersihnya Ya Tidak ada Jadi orang masih Mengkonsum Atau masih menggunakan Air sungai Entah itu untuk mencuci Atau untuk mandi Atau bahkan Digunakan untuk Masak Ya Disini Akan berpengaruh pada Derajat kesehatan Seseorang Ya Karena Pengkonsumsi Yang airnya Tidak Air yang bersih Ya Kalau ini di hal diri ini Dilakukan terus-menerus Nah lama-kelamaan Akan menjadi sumber Penyakit Ya Jadi Lingkungan yang Baik Ya Lingkungan yang sehat Akan mempengaruhi Bagi kesehatan Seseorang juga Ya Kemudian adanya Faktor Lingkungan sosial Ya Jadi Hubungan antara manusia Dengan manusia yang lain Dengan Tetangganya Ya Hubungan sosialnya Ya Baik tidak Ya kan Atau mungkin Malah jarang Berkomunikasi Nah ini juga akan Mempengaruhi Derajat kesehatan Seseorang Kemudian Faktor adanya Pendidikan Ya Ekonomi Ya Jadi semakin Baik atau semakin tinggi Pendidikan Daripada semakin baik juga Perekonomiannya Jadi bisa membeli Atau bisa Mengakses Ya Bahan makanan Ya Untuk dikonsumsi Satu keluarga Ya Bayangkan jika Dia Mempunyai Perekonomian yang Rendah Ya Dia akan berpikir untuk Misalkan membeli Daging Atau membeli telur Yang mudah Ya Ya Bisa Satu telur Dijadar Ya Bagi-bagi untuk Satu keluarga Jadi dapatnya seiris-seiris Begitu Ya Jadi Diharapkan Semakin baik pendidikan Ya kan Diharapkan semakin baik juga Perekonomiannya Ya Masih akan mempengaruhi juga Dijadar Kesehatan Seseorang tersebut Sasaran kesehatan masyarakat Yang pertama Individu Individu yang mempunyai Masalah kesehatan Ya Ini Bia bisa berkunjung Bisa berubat Ke rumah sakit Ke puskesmas Klinik Ke rumah bersalin Ataupun posyandu Dan yang sasaran kedua Adalah keluarga Disini keluarga Yang mempunyai Masalah kesehatan Yang tergolong Dalam keluarga Risti Yang mempunyai resiko tinggi Jadi dalam satu keluarga Dia ada Anak-anaknya Ada baby-nya Atau mungkin Ada lansianya juga Sasaran yang ketiga Adalah kelompok Disini adalah Kelompok-kelompok Khusus Yang menjadi sasaran Dalam penyeluhan Kesehatan masyarakat Jadi contohnya Kelompok Ibu hamil Atau kelompok Lansia Kemudian Sasaran yang berikutnya Adalah masyarakat Jadi masyarakat Disini adalah Yang menjadi sasaran Dalam penyeluhan Kesehatan Untuk semuanya Ya Tidak pandang bulu Ya ibu hamil Ya ibu menyusui Ya lansia Ya remaja Atau ibu yang punya Anak-anak Bayi balita Ya Ini jadikan Sasaran Ya penyeluhan Jadi disini ada Kelompok promotif Yaitu adalah Kelompok pada Masyarakat yang sehat Ya Kalau yang preventif Ini adalah Kelompok orang-orang Yang punya risiko tinggi Kemudian Kalau yang kuratif Ini adalah Kelompok orang-orang Yang sakit Ya Pasien Ya Dengan yang rehabilitatif Adalah kelompok-kelompok Orang yang baru Sembuh dari Sakitnya Ada lima langkah Pendekatan ilmu Kesehatan masyarakat Yang pertama Menetapkan masalah Kesehatan masyarakat Ya Kemudian yang kedua Mengidentifikasi Faktor risiko Yang berhubungan Dengan masalah Kesehatan Yang ketiga Mengembangkan intervensi Di tingkat masyarakat Untuk mengandalkan Atau mencegah Penyebab Masalah kesehatan tersebut Kemudian yang keempat Menerapkan Intervensi Untuk meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat Kemudian yang kelima Adalah monitoring Untuk menilai Efektivitas Dari intervensi Tersebut Ya Jadi Contohnya Disini Saya akan mencontohkan Ya Masalah kesehatan Di masyarakat itu Ada banyak Mungkin ada asam urat Ada darah tinggi Ada kolesterol Ya Kemudian kita Memperoritaskan Dan kita Menetapkan Salah satu Ya Masalah kesehatan Yang mana sih Yang paling urgent dulu Harus kita Tuntaskan Ya Oh kolesterol Misalnya Ya Kemudian kita Mengidentifikasi Faktor apa saja sih Yang mempengaruhi Seseorang ini Kok bisa terkena Kolesterol Dan mencari tahu Ya Kemudian yang ketiga Tadi mengembangkan Intervensi Ya Di masyarakat Nah Jadi kita Melakukan penyuluhan Kita memberitahu Ke masyarakat Ya Kolesterol ini Disebabkan Karena Seseorang Lebih banyak Mengkonsumsi Jeruan Ya Masukkan Babat Kalau makan Nasi goreng Babat Tiso Kemudian Masih harus ada Dagingnya Daging ayamnya Masih dicampur Dengan telur Kemudian Pekonsumsian Sayur dan buahnya Ya Apa Sedikit Rendah Nah Ini juga bisa Menyebabkan Seorang ini Kolesterol Ya Jadi Masukannya Makan Jeruan Ya Atau mungkin Keten Hewani Ya Yang Tinggi Ya Contohnya Kayak Cumi Udang Ya Mengkonsumsi Itu Tapi Makan Sayur dan Buahnya Kurang Ya Atau bahkan Tidak sama sekali Ya Di sini Kita memberitahu Ya Atau mungkin Olahraganya Ya Tidak rutin Atau malah Jarang sekali Olahraga Ya Di sini Kita harus memberitahu Apa saja sih Yang harus dilakukan Yang tidak boleh dilakukan Kita beritahukan Ke masyarakat Yang keempat Menerapkan Intervensi Untuk meningkatkan Derajat Kejahatan Tersebut Ya Ini dilakukan Ya Oh aku harus Olahraga Ternyata Aku akan Sekarang akan Wajib olahraga Oh aku harus Mengurangi Makanan jeruan Ya Oh aku harus Banyak makan Sayur dan Buah-buahan Oh aku harus Mengurangi Merokokku Misalnya Jadi Diterapkan Ya Tidak hanya Sebatas Kita hanya Tahu Atau Memberitahu Ya Kemudian Tidak Diapa-apakan Ya Diterapkan Ya Biar tidak terjadi Kolesterol Ya itu harus Diterapkan Ya Kemudian Memonitoring Untuk menilai Efektifitas Dari intervensi Tersebut Nah Setelah diterapkan Kita akan Melihat Nah Sejauh mana Seseorang ini Kolesterolnya Kalau mungkin Kemarin ada Seorang yang kolesterolnya Tinggi Sudah ada penurunan Belum kolesterolnya Ya Kalau mungkin Ada kejala-kejala Kolesterol Kemudian diperiksa Ya Sudah tidak ada lagi Kejala-kejala Tidak ada pusing lagi Misalkan Jadi Dimonitoring Berhasil tidak Yang kita Intervensikan Contohnya Seperti itu Jenis pelayanan Kesehatan Ya Menurut Hot Kids Dan Casio 1983 Ada dua Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dan Pelayanan Kedokteran Pelayanan Kesehatan Masyarakat ini Ditandai Dengan Cara Pengorganisasian Yang bersama-sama Dengan Tujuan Memelihara Dan meningkatkan Kesehatan Serta Mencegah Penyakitnya Dan Sasarannya Ini adalah Masyarakat Kemudian Yang Pelayanan Kedokteran Ditandai Dengan Cara Pengorganisasiannya Bersifat Sendiri Individu Ya Tujuan utamanya Menyembuhkan Penyakit Ya Memulihkan Seseorang ini Dari sakit Serta Sasarannya Adalah Perorangan Disini Kalian Harus Tahu Bedanya Pelayanan Dari Kedokteran Itu Sendiri Dan Juga Pelayanan Dari Kesehatan Masyarakat Jadi Kalau Kedokteran Tenaga Paksananya Adalah Dokter Kalau Kesmas Adalah Ahli Kesmas Kalau Dokter Ini Dia Menyembuhkan Penyakit Kalau Kesmas Ini Dia Adalah Mencegah Kemudian Sasarannya Kalau Dokter Ini Adalah Perorangan Atau Keluarga Kalau Kesmas Ini Sasarannya Adalah Masyarakat Dalam Kelompok Banyak Kemudian Kalau Dokter Ini Kurang Memperhatikan Efisiensi Kalau Di Kesmas Dia Akan Berupaya Mencari Cara Yang Efisien Kalau Dokter Ini Pasien Datang Mengeluhkan Sakit A Dokter Akan Memberikan Obat Sedangkan Kalau Di Kesmas Dia Berupaya Mencari Bagaimana Cara Mencegahnya Cara Yang Paling Mudah Untuk Mencegah Biar Seorang Ini Tidak Terkena Penyakit X Kemudian Tidak Menarik Perhatian Karena Bertentangan Dan Etika Jadi Tidak Boleh Waro-waro Misalkan Dibuka Praktek Dengan Biaya Murah Ayo Sini Berobat Kesini Dia Tidak Boleh Melakukan Hal Itu Kemudian Kalau Yang Dikes Mas Dapat Menarik Perhatian Contohnya Dengan Melakukan Penyuluhan Dan Kita Menyebarkan Spanduk Kita Membuat Pesanduk Atau Membuat Poster Adanya Penyuluhan Kesehatan Tentang Cara Pencegahan TIP Dan HIV AIDS Misalkan Jadi Orang Itu Akan Wah Ada Penyuluhan Nih Aku Akan Mau Datang Mau Lihat Mau Mendengar Pemaparannya Waterinya Seperti itu Kemudian Di Kedokteran Menjalankan Fungsinya Secara Perorangan Kalau Yang Di Masyarakat Secara Masyarakat Dan Mendapat Dukungan Undang-Undang Kemudian Penghasilannya Diperoleh Dari Imbal Jasa Karena Dia Membuka Praktek Misal Dia Akan Dibayar Sesuai Dengan Prosedurnya Oh Harus Membayar Dokternya Sekian Kemudian Membeli Obatnya Sekian Kalau Di Kesemas Penghasilannya Berupa Gaji Dari Pemerintah Nanti Setelah Dia Melakukan Penyuluhan Sehat Dalam Sebulan Melakukan Penyuluhan Berapa Kali Di Masyarakat Kemudian Dia Akan Digaji Pemerintah Bulan Sekali Terus Kalau Yang Dokter Bertanggung jawab Hanya kepada Penderitaan Yang Sakit Kalau Kesemas Bertanggung jawab Pada Seluruh Masyarakat Jadi Banyak Orang Kalau kita Memberikan Penyuluhan Tentang Kolesterol Diharapkan Orang Yang Datang Ini Atau Masyarakat Ini Akan Terhindar Dari Yang Namanya Kolesterol Atau Masalah Kesehatan Yang Lain Jadi Tidak Hanya Sakit Kolesterol Saja Yang Di OPENI Kemudian Tidak Dapat Memonopoli Upaya Kesehatan Dan Bahkan Mendapat Saingan Kalau Dokter Tentunya Dokter Yang Buka Praktik Itu Tidak Hanya Satu Ada Banyak Saingannya Juga Pasti Banyak Kemudian Kalau Yang Dikes Mas Dapat Memonopoli Upaya Kesehatan Jadi Contohnya Dia Bisa Melakukan Penyuluhan Di Daerah X Ini Beberapa Kali Tidak Hanya Sekali Misalkan Tentang Tulansia Berikutnya Untuk Ibu Hamil Misalkan Berikutnya Untuk Ibu Yang Menyusui Untuk Remaja Dan Yang Terakhir Di Kedokteran Masalah Administrasi Amat Sederhana Kalau Yang Dikes Mas Menghadapi Berbagai Persoalan Kepemimpinan Karena Misalnya Kalau Penyuluhan Ini Dia Di bawah Dinas Misalnya Buskesmas Dan Buskesmas Ini juga Di bawah Dinas Kesehatan Jadi Ada Di bawah Kepemimpinan Berbagai Kepemimpinan Tidak Tidak Hanya Semata Mata Langsung Melakukan Penyuluhan Jadi Emang Terorganisasi Dengan Baik Itu Bedanya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dan juga Pelayanan Dari Kedokteran Ya Sudah Sekali Dipahami Jadi Saya Harap Kalian Juga Bisa Paham Berikut Tugas Individu Yang Harus Kalian Kerjakan Silahkan Menjelaskan Dan Memberi Contoh Pada Poin-poin Berikut Yang pertama Adanya International Health Silahkan Dijelaskan Dan Diberi Contohnya Apa sih Yang Termasuk Di International Health Yang kedua Public Health Silahkan Dijelaskan Dan Diberi Contohnya Yang ketiga Global Health Silahkan Dijelaskan Dan Diberi Contohnya Dan Yang keempat Tantangan Dari Kesmas Di Indonesia Dalam Rentang Waktu 10 Tahun Terakhir Ini Menurut Kalian Apa Silahkan Dikumpulkan Pada Pertemuan Berikutnya Berbentuk Apple Dan Di Upload Di Google Classroom Oke Terima Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Ilmunya Bermanfaat Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima